DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. DPR akan terus bersinergi dengan pemerintah khususnya Kementerian ESDM dalam menciptakan ketahanan energi bagi masyarakat Indonesia. Dalam refleksi 71 tahun negara Indonesia merdeka, DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Bersama pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, DPR akan saling bersinergi dalam menciptakan ketahanan energi. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Endre mengapresiasi kinerja pemerintah saat ini, mengingat 71 tahun Indonesia merdeka sudah banyak sekali peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun awal Indonesia merdeka. Namun Endre mengakui masih banyak terdapat kelemahan di beberapa sektor, salah satunya pada sektor ekonomi nasional. Apa yang dikerjakan selama ini sudah banyak peningkatan. Mungkin di segi ekonomi memang ekonomi ini agak melemah. Tapi karena ini faktor dari luar. Tapi apa yang dikerjakan oleh pemerintah, ini sudah cukup bagus. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Agnes berharap, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun ini menjadi momentum untuk meningkatkan pembangunan Indonesia. Selain itu, Supratman juga berharap, pemerintah melibatkan stakeholder dari seluruh elemen bangsa untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Upaya kita dalam merangka memperbaiki tata keolala negara, baik di bidang hukum, di bidang ekonomi, pemanfaatan sumber daya, terutama bagi momentum bagi kita untuk melihat jurang kemiskinan yang sekarang, itu menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana kemudian usaha pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, itu bersuah berjuang bersama-sama untuk memajukan kesejahteraan umum, sekaligus bagaimana mengangkat saudara-saudara kita yang belum bisa berdaya secara ekonomi, dan itu adalah wujud dari kemerdekaan itu sendiri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.